Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi. Di video kali ini kita akan bikin Japanese Soffle Pancake, no ribet-ribet tanpa cetakan, dan kita buat rasa pandan yang harum. Ikutin step by stepnya biar berhasil. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita ambil 2 kuning telur, masukkan ke dalam wadah bersih yang cukup besar, tambahkan 30 gram tepung terigu, di sini aku pakai tepung terigu protein sedang, dan sejumput garam, tambahkan setengah sendok teh pasta vanila, setengah sendok teh pasta pandan, masukkan 30 ml santan kemasan, kita aduk dan campur sampai rata, sampai semua bahan menyatu, kalau sudah menyatu seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah yang bersih, masukkan 2 putih telur, usahakan kita pakai telur yang fresh, supaya tidak terlalu berbau telur, dan mudah dikocok nantinya, usahakan juga putih telurnya bebas dari minyak dan lemak, termasuk kuning telur sedikitpun. Kemudian kita kocok dengan kecepatan rendah, sampai putih telur berbusa. Ini aku menggunakan hand mixer Mito MX200, dengan desain elegan, daya rendah, dilengkapi 2 jenis kepala mixer, dan memiliki 5 kecepatan turbo. Kalau sudah berbusa seperti ini, kita masukkan 32 gram gula pasir, dimasukkannya bertahap, jangan sekaligus, kita masukkan bertahap 3 atau 4 kali. Kalau semua gulanya sudah masuk, dan mulai larut, kita naikkan kecepatan, ke kecepatan sedang atau tinggi, menyesuaikan mixer masing-masing, sampai busanya banyak dan halus. Dan kocokan putih telurnya pas ya, yaitu sampai soft peak. Jangan kelamaan atau terlalu kaku, karena kalau kelamaan, nanti adonannya akan cepat kolaps. Kalau sudah soft peak, kalau kita angkat, ujung kocokan putih telur berbentuk seperti jambul, ke arah bawah seperti ini. Ini sudah cukup. Kita ambil sepertiga adonan. Masukkan ke campuran kuning telur. Aduk lipat atau aduk balik dengan cara seperti ini. Kalau sudah rata, kita masukkan lagi sepertiga kocokan putih telur. Aduk lipat sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, kita masukkan sepertiga kocokan putih telur yang terakhir. Aduk lipat sampai tercampur rata. Dan kalau sudah rata, siap untuk dipanggang di atas pen atau teflon. Aku masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Sebelumnya, teman-teman harus sudah memanaskan pen atau teflon anti lengket yang sudah diolesi sedikit margarin atau minyak goreng. Apinya gunakan api yang paling kecil yang ada di kompor masing-masing. Di sini aku pakai fry pan dari Stain Cookware seri Cosmo Pan. Dengan coating marble kualitas Jerman. Satu set dapat tiga pan multifungsi. Dua fry pan dan satu wok pan. Bisa ditumpuk tanpa khawatir baret. Karena di gagangnya terdapat stackable holder. Pastikan panas pada pannya sudah cukup. Kita masukkan adonan. Bagi menjadi beberapa bagian sesuai ukuran pan yang kalian gunakan. Disendokin aja adonannya juga bisa tanpa pakai piping bag ya. Kemudian kita beri tutup dan masak selama 8-10 menit atau sampai bagian bawahnya kecoklatan. Setelah 8-10 menit atau sampai bagian bawah kecoklatan. Kita balik dan tutup lagi masak kembali selama 7-10 menit atau sampai matang. Kalau udah matang, kalau matang merata, pancake-nya tidak akan kempes. Kita angkat. Sajikan sesuai selera. Aku tumpuk seperti ini aja. Teksturnya lembut banget. Menul-menul dan jigli seperti ini. Dari satu resep ini, aku dapat 2 tumpukan soffle pancake atau dapat sekitar 6 buah pancake seperti ini. Salah satunya, aku bari glaze vanilla. Ini beli jadi di toko bahan kue. Dan satunya, aku mau bari glaze tiramisu. Untuk yang glaze vanilla, aku bari taburan macabubuk. Dan yang tiramisu, aku bari taburan coklat bubuk. Ini biar tambah menarik aja. Soffle pancake pandan siap disajikan. Pancake-nya lembut, menul-menul, dengan rasa pandan dan gurih dari santan. Disajikan bersama glaze vanilla, jadi semakin mantap. Ini enak dan recommended. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.